Rp100 juta, untuk latihannya sendiri? Oh lho, kalau udah mau latihan lah udah Rp800 jutaan kali, ya kan udah satu M-an lah ya, karena latihan... Ya manusianya aja yang bodoh, udah tau minjemur lain itu buahnya berlipat-lipat ganda, kenapa? Kamu masih mau minjem online? Udahlah, segala sesuatu ada resikonya, jadi kalau misalkan nanti ada yang ngadu, aku bisa minjem online, aku disuruh, ya itu resiko gitu, sekarang gak bisa disalahin juga, karena manusianya juga mau kok dikitulit Nick, sedikit dong soal Loli yang jadi pemanah terbaik Iya, tadi kan gue kerja, harusnya gue udah meneroli, panahan, tapi gak bisa, tapi ternyata dia gak ada gua pun yang masih menunjukkan kesemangatan yang buat bikin miminya bangga Jadi dari sekian banyak, peserta dia nomor satu dengan panahan terbagus dan udah bisa dibilang perfect sih orang gurunya aja sampe seneng banget, apalagi gue ibunya Sempet juga latihan untuk yang olimpiade ya, olimpik? Iya, mungkin dia emang cinta-citanya pengen jadi atlet, tapi gue gak tau dia mau jadi atlet panahan, atau mau jadi atlet apa, karena kan masih 14 tahun, biasanya kan teenager masih suka berubah-berubah, jadi apapun hal positif yang anak gue lakukan pasti lo support Kenapa sih ini mungkin akhirnya Loli tertarik dengan panahan? Atau dia mau manah orang kali dari jauh Di keluarga gue gak ada yang suka, bukan gak ada yang suka, gak ada yang bisa Tapi dua anak gue ini bisa semua Nah, Aska ikut juga sih Mungkin gimana sih awalnya sampe Loli bilang sama lo kalo Loli suka sama panahan? Dia itu punya pemikiran sendiri sih, anak-anak gue tuh canggih-cangih semua, pintar-pintar, jadi gak tau kenapa aku setiap buat tanya, kenapa kau ingat panahan? Dia selalu berprinsip bahwa panahan itu adalah hal yang disukai oleh nabi gitu Selain berkuda? Jadi iya, jadi dia selain dia latihan, olahraga, tapi dia juga dapet amalannya katanya gitu yaudah Karena gue gak ngajarin loh, hebat kan ya? Tapi lo sempet menentang gak sih, Nek? Oh gak ada lah, gak ada Alat-alat panahan sih sebetulnya mahal-mahal ya Lebih-lebih dari kuda gitu, tapi ya besoknya lah, yang penting anak gue happy Udah keluar budget berapa sih, Nek? Untuk beli alat-alat segala macam untuk Loli? Gopek lah 500 juta? Oke Untuk latihannya sendiri? Oh loh kalo udah melatihannya udah 800 jutaan kali Dia kan udah 1M-an lah ya Karena latihan panahan kan itu persesi Bukan kayak setiap bulan bayar setiap gak Satu kali kedatangan bayar 800, 900 Goalsnya sendiri ada gak sih, Nek? Gue pengen dia jadi anak Mandiri sama jadi diri sendiri Lo nyangka gak sih Loli yang dulu mungkin sempet dibully sama netizen juga Semet ada akhirnya berkasus juga sama orang dikasuskan di Polda gitu Tapi sekarang anak lo bisa sekuat ini gitu Walaupun gue selalu bangga jadi seorang sika bayaran Walaupun gue hanya yang kata orang uruh hara lah Suka cari ribut lah Suka nimbrung masalah orang lah Gak pansos ngapakan lah Tapi dari apa yang kalian bicarakan Gue punya anak yang cerdas-cerdas dan pikar-pintar dan sopan-sopan dan murus sama orang tua Jadi apapun kata netizen atau masyarakat Indonesia itu gak akan masih kepupin gue Karena yang gue rasakan itu adalah hidup gue yang sesungguhnya bersama anak-anak dan keluarga Untuk aska sendiri mungkin akan luarangkan kemana nih? Tau, dia mah lagi, ntar mau piano, ntar mau ini, terserah aja Pokoknya semua hal positif kalau anak gue mau positif Arka lebih sakit? Hah? Arka lebih sakit? Arka masih sakit, kayaknya pilek tuh gitu Sekarang kayaknya covid udah gak terlalu ngeri ya, yang ngeri TBD Sekarang lagi banyak banget TBD nih Ini pada hati-hati deh Kekhawatiran seorang ibu gimana sih Niki? Aku gak bisa tidur tuh sampe Karena tiap malem dia selalu nangis kan Mungkin karena idungnya mampet kali Jadi ya gue ngikutin dia aja lah Dia gak tidur, gue gak tidur Dia ngajakin pain ayu Siap, kalau gitu Thank you Niki Thank you Niki Bye 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 Bye